Selamat datang kembali di Youtube Salam Jaya Konsep Kali ini kita kedatangan sebuah mobil monster Di belakang kita udah ada sebuah Ford Raptor Yang ganteng banget, beda jauh dari pesaingnya Seperti Hilux, Fortuner, Triton, Pajero Ah udah, itu udah kalah habis lah pokoknya Karena mobil ini monster habis Kenapa monster habis? Selain dari looknya yang monster Spesifikasinya juga udah rata kanan Jadi kita udah bingung nih mau pasang apa lagi Safety udah lengkap, kaki-kaki udah ganteng Look udah gahar, interior Aduh mewah habis Di sini kita ada beberapa tips modifikasi Buat Raptor kalian lebih fungsional lagi Jadi kita kasih beberapa modifikasi tipis-tipis Yang bikin mobil Raptor kalian makin gahar banget Ini dia modifikasi Ford Raptor Monster Street Overlook Clean and Proper Edition Nah, tadi yang udah sempat belas singgung di awal Kalau mobil ini tuh speknya dari rata kanan Nah, sebelum itu kita bahas sedikit sejarahnya nih Jadi, kalau kalian udah liat ini adalah Ford Raptor Yang sebelumnya Ford juga udah bikin generasi-generasi sebelumnya Generasi pertama, kedua, ketiga, dan ini adalah generasi keempatnya Generasi keempat ini disebut oleh Raptor adalah Ford Raptor New Gen Nah, kenapa gitu? Karena di sini ada banyak perubahan yang signifikan Yang membuat look-nya ini makin gahar Kita bisa lihat sendiri langsung aja Kalau look-nya ini jauh lebih ganteng dari Ford Raptor sebelumnya Nah, ini speknya udah rata kanan Tadi kita ada singgung soal di bagian safety-nya Mobil ini udah lengkap karena udah pasang kamera 360 di bagian depan Spion kanan-kiri sampai ke bagian belakang Nah, terus selain di bagian safety-nya Nah, yang sedikit kita tambah Membuat look depannya makin ganteng dan gahar Nah, di sini kita pasang nih Deflector Nah, kita pasangin Deflector yang look-nya Khusus buat Ford Raptor Jadi, dia ini pas banget Fitting-nya Ini siku-sikunya sempurna Nggak ada yang lewat Dan ini look-nya menyatu sampai ke bagian depan ya Ini ganteng banget nih Gahar banget look di bagian depannya Nah, makin Raptor aja gitu ya Jadi, ini tipis-tipis aja Tapi bikin dia makin off-road style juga nih Ganteng juga di bagian depannya Selain fungsi dari look-nya Makin ganteng ya Fungsinya juga supaya kak mesin ini Nggak langsung terkena batu Kalau misalnya karena mobil ini kan Spesifikasi mau dipakai buat off-road nih Nah, kalau pakai Deflector ini Jadi, batu-batu itu nggak langsung kena ke kak mesin Jadi, sedikit terjaga lah Oleh Deflector di bagian depan ini Nah, selain itu juga Kita langsung bisa lihat nih Di bagian sampingnya Langsung lihat aja di bagian velek bannya Kita bisa lihat di bagian velek dan bannya nih Velek bawaannya itu Dia tuh di ring 17 Jadi, kali ini kita juga upgrade Ganti veleknya Di ring 17 juga Kita bukan upgrade naikin ringnya Karena Ban bawaannya itu udah ganteng banget ya Karena ban bawaannya ini Di BF Goodrich ATKO 2 Nah, ini speknya di 285 70-17 Nah, speknya ini udah lebar banget Ganteng banget Dan spesifikasinya itu udah off-road banget Ini lebih Menggigit kalau mau dipakai off-road nih Nah, makanya itu Ownernya pengen look veleknya itu Nggak kayak standar Jadi, kita ganti veleknya yang lebih ganteng nih Kita pasangin velek dari Dirty Life Yang model Enigma 9311 Yang looknya ini off-road banget nih Ada bolong-bolongnya yang model kayak gini nih Segitiga sedikit nih Yang bikin looknya tuh gahar banget Terus, ini warnanya satin black Spesifikasinya di 6x139 Lebernya 9 inci Jadi, ini masih menyatulah dengan bannya Dan untuk look di bawah off-road Ini jauh lebih ganteng Kayak kita bikin di rolling shoot Nah, kalian bisa lihat looknya Ini looknya jahar banget ya Di bagian velek dan bannya Nah, untuk kaki-kaki Sengaja nggak kita upgrade Karena, apa yang mau di-upgrade lagi? Kaki-kakinya di dalam ini Udah ganteng banget Dia udah pasang dari Vox Terus, ini suspensinya Udah off-road rata kanan Kita bawa terbang Bantingannya Uh, nyaman kali pokoknya Jadi, ini tuh Udah lah, nggak usah ditanya lagi Jadi, untuk bagian looknya Kita pasangin velek band ini Udah cukup ganteng banget ya Di bagian depan Sampai ke bagian belakangnya Jadi, looknya Ganteng banget buat veleknya Nah, untuk di bagian belakang Kita udah upgrade safety-nya juga Di mana ada bagian baknya ini Biasanya dia kosong aja nih Nggak ada safety apa-apa Nah, tapi di sini kita pasangin sedikit safety Kita pasangin roller lid dari Aero Class Yang mana nih safety-nya tuh kayak gini ya Jadi, kalau mobilnya kita kunci Nah, dia ini nggak bakal bisa dibuka Mau dibuka pakai remote Dia nggak akan bisa nih Nah, dibuka pakai remote Nggak bisa kebuka Mau dibuka pakai tombol Juga dia nggak bakal bisa kebuka Nah, jadi inilah fungsi safety Di bagian belakang Selain dari safety yang udah rata kanan tadi Ada nih, sedikit yang kita tambahin Tipis-tipis aja Nah, jadi kalau mau kita buka Kita harus buka kunci dari bagian sini juga nih Nah, kunci bawahnya kita buka Terus kita bisa buka Ini pakai remote juga Pakai remote Nih Nah, lu pakai remote-nya kayak gini Karena dia elektrik Jadi otomatis Dia bisa dipakai di segala posisi Nah, dia bisa kebuka full Kita mau buka setengah Mau buka 3x4 Bisa semua Karena ini kan elektrik ya Nah, ini Look-nya simple banget Selain pakai remote Juga pakai tombol Bisa di sini Nah, jadi bisa ditutup Nah, terus Di sini Bisa kita buka setengah ya Kayak gini Look buka setengahnya kayak gini nih Nah, jadi Kita buka setengah Nah, di bagian dalam juga itu Udah ada lampunya Jadi sedikit penerangan Kalau kita ngangkut barang di malam hari Jadi bisa kelihatan nih Oh, barangnya ada lampunya nih Jadi karena ada lampunya Lebih gampang lah kita lihat barang-barangnya gitu Terus selain di bagian Roller Di sini kita juga pasangin Stock up and down nih Buat pintu belakangnya Jadi ketika dia dibuka Dia jatuhnya perlahan nih Soft banget jatuhnya Jadi Nggak bakal bikin penutup Baknya ini Kebanting Nah, karena itu kita upgrade tipis-tipis aja Nah, jadi kita pun bisa angkat Pake satu tangan Ringan banget Fungsi juga kan Apalagi kalau kita sendiri Ngangkat-ngangkat barang Mau buka dan tutup ini Bawa barang berat Tiba-tiba mau nutup ini Susah Pake kaki pun bisa Nah, jadi buka tutupnya Simpel banget ya Ini fungsi banget Kita pasangin dari GT Pro Nah, jadi ini Ganteng banget Untuk di bagian Safety bagian belakangnya Nah, untuk di bagian belakangnya nih Nggak tanggung-tanggung Kita pasangin juga Exosystem Full system dari HKS Legamex Yang dual carbon muffler Jadi Jadi ini ada dua biji Looknya Jadi Looknya makin gahar Dan ganteng banget Di bagian belakang Karena udah gahar total Di bagian belakangnya nih Raptor baru New Gen Masa kenal potnya Biasa aja standar Jadi kita bikin yang Looknya dual carbon Kayak gini nih Suaranya gahar banget Looknya mewah banget juga Off-road juga Racing juga Jadi nih Ganteng banget sih looknya Di downpipe Sampai rearball onnya nih Kayak gini nih suaranya Nah sekarang kita masuk Di bagian interior Yang mana Interiornya udah ganteng banget Dan disini kita bisa lihat Langsung aja lah Bagian joknya ini udah mewah banget Bagian penumpang aja mewah banget Sampai ke bagian driver juga mewah Bagian standar juga ganteng Head unitnya gede banget Terus Aduh Ini ganteng banget sih Di bagian dalam Perpaduan warna black and rednya nih Sempurna banget Nah Nggak lupa juga di bagian carpet Juga kita sempurnakan Dengan carpet comfort Deluxe Yang warna black juga Jadi interiornya ini Full black dan ganteng banget Di bagian carpetnya Kemudian dari bagian depan Kanan kiri Sampai ke bagian belakang Untuk penumpangnya Yap mungkin cukup sekian Untuk video kita kali ini Modifikasi tipis buat For Raptor Monster kita kali ini Yang mana kalau udah upgrade Di bagian velek ban Exosystem Udah pasang roller lid Mungkin buat kalian yang Ngin kasih komentar nih Atau kalian pengen Tambah-tambahin Bossnya Boss kayaknya dikasih roll bar Boss kayaknya ganti kenal port Boss kayaknya upgrade lampu Ayo Terserah kalian Tinggal isi aja di kolom komentar Atau buat kalian yang ingin Tanya-tanya Kalian boleh follow dulu Instagram kita Di saling menjaga konsep Disitu kalian bisa tanya Dan cek aktivitas kita Kesehatan kita Mereka reels dan story Kita juga punya TikTok untuk kalian follow Itu juga update Kegiatannya Buat kalian yang ingin tanya-tanya Tinggal tanya aja Di sosial media Sosial media kita yang tertera Nah mungkin cukup sekian Video kita kali ini Sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton